Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya. Saudara, untuk meningkatkan kualitas konten siaran dan kepuasan penonton, TVRI mengadakan forum grup discussion Market Share. Beberapa konten TVRI yang memiliki Market Share tertinggi adalah rentak ulu Melayu, bukan basa-basi, dan Sumatera Selatan hari ini, dengan rata-rata penonton harian mencapai seribu penonton. Sementara untuk viewers di akun YouTube TVRI Sumsel, mata acara bukan basa-basi, memiliki viewers tertinggi dengan angka mencapai 10.000 viewers dan memiliki 15.000 subscriber. Untuk mengetahui kualitas siaran dan kepuasan penonton di Sumatera Selatan, TVRI mengadakan FGD Market Share yang dihadiri oleh Puslit Bank LPP TVRI Nasional. Kepala Puslit Bank LPP TVRI Nasional, F. Lianti, mengatakan, output diadakan FGD Market Share ini agar TVRI Sumsel dapat lebih mendengarkan masyarakat sehingga tayangan yang disiarkan tepat sasaran dan lebih diminati. Peran dan fungsi utama TVRI itu adalah penyampai informasi, penerangan, dan hiburan. Kita harus mendengarkan langsung sebenarnya keinginan masyarakat itu bagaimana. Nah, itu kita rangkum hari ini untuk Sumatera Selatan. Kita menginginkan masyarakat Sumatera Selatan memberikan kritik-kritik saran pendapatnya untuk TVRI sehingga kualitas konten siaran TVRI itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah peran dan fungsi TVRI. F. Lianti menambahkan, agar tayangan TVRI Sumsel diminati penonton diperlukan produksi secara profesional sehingga menghasilkan tayangan yang menarik dan dapat mengedukasi penonton. Adelia Fadila, Restu Adi, TVRI Sumsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!